Intro Milisi Palestina menembakkan rentetan roket ke wilayah Israel pada Jumat 5 Agustus 2022 Serangan ini merupakan balasan atas serangan Israel ke Jalur Gaza yang menewaskan 10 orang termasuk komandan kelompok perlawanan Palestina Sebelumnya, militer Israel mengirim serangkaian serangan rudal ke sejumlah daerah di Jalur Gaza pada Jumat 5 Agustus 2022 Otoritas Palestina melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan setidaknya 10 orang termasuk Tasir Al-Jabari Komandan Brigade Al-Quds, sayap militer dari Jihad Islam, kelompok yang bertujuan mendirikan negara Palestina Seorang jurubicara angkatan bersenjata Israel menyatakan bahwa serangan tersebut adalah respon atas ancaman dekat dari milisi Palestina Melansir Asosiat Press, jurubicara itu menyebut Al-Jabari ditargetkan dengan serangan ini dan mengklaim dia bertanggung jawab atas berbagai serangan ke Israel Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!